Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau sedikit review salah satu jam tangan Matoa yaitu Matoa Rakai Maple jam tangan ini saya beli langsung di official store-nya di Bandung seharga Rp 1.060.000an waktu itu dapat diskon 20%an jadi lumayan lah ya Oke ini boxnya berbentuk batang kayu kita buka ya tanpa perlu basa-basi kita langsung lihat wajah dari si Matoa Rakai Maple ini ya ini di dalamnya kalau kita lihat ada ornamen bulan dan bintang gitu itu berwarna gold dengan background berwarna biru donker ini asli menarik banget terus dia tuh bisa muter si ornamenya itu bisa muter cuman puterannya tuh enggak kencang jadi enggak kerasa gitu pelan banget lalu di backgroundnya berwarna coklat tua dihiasi indikator 12jam dengan jarum jam berwarna gold jadi kontras banget warnanya jadi ngebantu banget buat lihat waktu jadi lebih akurat apalagi di sini juga ada indikator tanggal jadi makin lengkap informasi waktunya selanjutnya ini dia dilindungi sama kaca bening ya bentuknya gelembung banget tuh bisa kita lihat sini selanjutnya kita lihat setiap melakukan jamnya ini ukuran panjang jamnya dari sini ke situ 4,5 cm terus lebarnya yang bagian bawahnya ini 4,1 cm jadi cukup gede ya bentuknya terus ini keren banget warnanya coklat muda seluruh bodinya sampai ke strapnya juga next kita lihat strapnya ini ukurannya 20 mm dengan ukuran setengah lingkaran ukiran setengah lingkaran ini rapet banget terus disini ada kuncinya berwarna gold dan di bagian dalamnya ini halus ini halus banget bagian sini ini halus banget jadi nyaman banget dipakai di tangan oke selanjutnya jam ini cocoknya buat cewek apa cowok sih sebenarnya kita lihat perbandingannya ya saat dipakai di tangan selamat menikmati well kalau menurut saya jam tangan ini cocoknya buat cewek sih soalnya warnanya bright cerah dan ukurannya ini juga besar karena dengan ukuran besar ini bisa menyamarkan dan membuat tangan terlihat lebih kecil kalau saya prefer untuk cowok itu warna eboni karena lebih dark dan lebih netral rakai maple ini cocok buat cewek apa cowok dibalikin lagi ke selera anda sebenarnya silahkan komen di bawah dan satu hal yang pasti semoga anda gak salah beli ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih